Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada Senin 3 Oktober membuat satu pohon besar di lingkungan Gaspol, Kelurahan, Polewali, Kabupaten Polman, Tumbang. Pohon tersebut berada di tengah-tengah pemakaman. Akibatnya puluhan makam rusak tertimpa pohon tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Sulbar. Ada Kamarudin yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan Tribuners dimanapun Anda berada bahwa hujan deras yang disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan sekitarnya membuat satu pohon di Kelurahan Polewali, atau tepatnya di lingkungan Gaspol, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polman, itu tumbang. Akibatnya puluhan makam, karena pohon tersebut berada di tengah-tengah pemakaman warga, akibat tersebut puluhan makam rusak tertimpa pohon yang tumbang. Menurut keterangan saksi mata yang berada di lokasi, mengatakan bahwa pohon tersebut tumbang pada Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita. Dia mengaku kaget mendengar pohon tersebut tumbang karena suaranya cukup nyaring dan besar. Menurutnya, sekitar kurang lebih 50 makam yang terdampak dan rusak akibat pohon tersebut. Dia juga mengatakan bahwa pohon tersebut sudah mulai rapu memang dan sudah berusia cukup tua. Dia mengatakan bahwa usia pohon tersebut sekitar kurang lebih 100 tahun lamanya. Menurutnya juga bahwa dia sudah, para warga dan juga kepala lingkungan sudah menghubungi atau melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poholimandar untuk membersihkan sisa-sisa puing pohon tersebut. Namun hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup masih bekerja untuk membersihkan dan memperbaiki dampak-dampak yang telah diakibatkan oleh pohon tumbang tersebut. Sekedar diketahui juga bahwa intensitas hujan yang cukup tinggi di Kaupaten Poholimandar ini mengakibatkan beberapa jalan di Kaupaten Poholimandar, tepatnya di Kota Poholimandar, itu tergenang. Intensitas hujan itu dimulai pada pukul, pada Senin, tanggal 3 Oktober 2022 pada pukul 16.00 hingga pukul 22.00 malam. Akibatnya beberapa, akibatnya pohon yang berada di tengah-tengah makam tersebut tumbang dan merusak puluhan makam milik warga di Kelurahan Polewali, Kaupaten Poholimandar. Demikian firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Kamarudin dari Tribun Sulbarata selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!